Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Helmi Laksono Terima kasih sebelumnya sudah subscribe dan like serta tulis komen di video-video dalam youtube saya Helmi Laksono Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya bikin semacam quiz ya Atau pertanyaan Mau tanya apa visa pekerjaan kehidupan di Perancis Terus ada teman, salah satu teman yang bertanya Muridnya itu Beliau adalah seorang guru Guru bahasa Perancis Muridnya bertanya Apakah syarat untuk apply job di Perancis Terus pertanyaan kedua Suami ingin bekerja di Perancis Sebagai beker gitu ya Langkah pertama apa yang harus dilakukan Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kalau kalian sudah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang yang ingin kalian geluti Nanti dilakukan di Perancis Saya sarankan kalian Bekerja dengan baik disitu Kalau bisa punya prestasi Dan Kalau bisa punya profil yang bagus Dalam arti bekerja di Misalnya saya nih Bekerja di hotel yang Yang mana Walaupun kita hanya sebagai seorang agent Atau sebagai seorang Staff biasa Kalian harus memiliki pekerjaan di Bekerjanya itu di hotel yang Gak cuma ada di Indonesia Jadi punya nama juga di luar negeri Kayak misalnya hotel-hotel koleksi Akor Kayak misalnya Merkir M Gallery Novo Hotel Dan sebagainya Itu akan sangat membantu Buat kalian Untuk mengimpress Atau menarik perhatian Dari calon rekruter Terus Syarat kedua Yang harus dilakukan adalah Kalian harus memiliki kemampuan Bahasa Perancis Jadi kalian harus belajar Entah itu Autodidak Entah itu Belajar dengan resmi Dan sebagainya Terus Nanti Biasanya kan Kalau di Bahasa Inggris kan ada IELTS Ada TUVAL ya Kalau di Bahasa Perancis Itu ada namanya DELF Diplom DELF 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 Jadi itu punya Punya semacam Sertifikasi bahasa Itu dari A1 A2 A2 B1 B2 B3 Sama seperti Bahasa Jerman Bahasa Belanda Juga dia punya Level Sertifikasi Seperti itu Nah Waktu itu Saya punya B1 Dan oke Saya punya B1 Saya bisa nulis Lamaran pekerjaan Saya punya profil Pekerjaan Yang Yang Di Akor Sama di Marriott Saya Saya hubungin Hotel disini Saya pengen Transfer Gitu Jadi Kalau Internasional Hotel itu Biasanya bisa Transfer dari Dari Satu hotel Ke hotel yang lain Dalam dan luar negeri Tapi Mental Karena Satu hal yang Terpenting Di antara yang penting Yaitu Visa Atau izin kerja Jadi Visa yang bisa digunakan Untuk izin kerja Eh Visa yang memiliki Ijin kerja Untuk di Perancis ini Adalah Visa Family Atau Ya mungkin Kalian menikah Dengan orang Perancis Atau Kalau enggak Visa pelajar Karena waktu itu Saya enggak ada Pacar orang Perancis Saya enggak Ada keinginan Untuk menikah Dengan orang Perancis Ya Saya memilih Yang pelajar Jadi Pelajar ini pun Nanti dibagi-bagi tuh Ada pelajar Di universitas Ada pelajar Yang Untuk Lembaga kursus Nah Karena di universitas ini Memiliki syarat Yang sangat Bahasa Perancisnya Minimal Waktu itu B2 Sementara saya hanya Punya B1 Terus Ya udah Saya mencari Lembaga kursus Bahasa Untuk kelas Preparation Ke Universitas Waktu itu Rancangnya Saya memang Mau belajar Bahasa Mau belajar Di Perancis Waktu itu Sempat juga Rancangnya Tentang S2 Dan sebagainya Tapi At the end Saya di Di Perancis itu Saya Kursus Intensif 20 jam Per minggu Dan Selama 9 bulan Jadi ketika Kita Punya Jam Belajar 20 jam Per minggu Terus Selama 9 bulan Itu Visa yang akan Kita terima Adalah Visa Pelajar Long Dure Atau Jangka Panjang Visa Pelajar Jangka Panjang Inilah yang Bisa Memungkinkan Saya Untuk Bekerja Dengan Dengan 964 Jam Kerja Akhirnya Saya Disetujui Visanya Saya berangkat Ke Perancis Dan saya Belajar Terus Kalau weekend Setiap malam Saya bekerja Di sebuah hotel Namanya Waktu itu W Hotel Dan Itu pun Jadi Itu pun Mendapatkan Pekerjaan itu Saya Sampai Bulan April Bulan Juli Saya baru dapat Artinya Ini adalah Syarat yang Tadi yang Dibilangkan Syarat Playjob Di Perancis Yaitu Mental Mental yang harus Kita siapkan Mental juga harus Kita siapkan Bahwa Gak langsung Kita itu Orang luar negeri Dengan Bahasa Perancis Yang Kalau di Indonesia Kita sangat Bangga Bahasa Perancis Orang-orang Pada Wah keren Bisa bahasa Perancis Begitu Sampai sini Orang-orang Menertawakan Aksen Kita Menertawakan Oh Apa yang Kamu bilang Itu Kayak Kamu Kayak Ngomong Cara ngomong Kamu itu Kayak Nenekku Gitu loh Bahasa Perancis Kita masih Dinilai Yang Bahasa Perancis Istilah-istilah Zaman dulu Yang kita Tidak Update Nah Sekarang kan Ada perkembangan Teknologi Yaitu internet Jadi lebih Gampang Banyak sekali Aplikasi-aplikasi Banyak sekali Apa namanya Cara-cara Untuk Mengupdate Bahasa Perancis Selisan Misalnya Kayak Apa yang Idiom-idium Seperti itu Kan mereka Kadang-kadang Sering ngerjain saya Tapi itu Adalah bagian dari Mentality Jadi itu Melatih mental kita Untuk Mungkin mereka Pengen Ngerjain kita Biar kita Makin deket Dengan kita Istilahnya Seperti itu Jadi Itu bagaimana Kita berintegrasi Dengan orang Perancis Terus Kota Paris Ini adalah Salah satu Kota yang Yang Apa namanya Yang sangat Sangat menantang Ya buat saya Jadi Siapin mental Itu yang paling penting Dan Nanti Begitu Sampai di Perancis Pun Kalian harus Mengupdate Informasi Apa aja Yang harus Kalian Lakukan Kayak misalnya Mengurus Mengurus Dokumen-dokumen Yang berkaitan Dengan Syarat bekerja Karena biasanya Syarat untuk Bekerja di Perancis Itu Kalian harus Ini yang resmi ya Kalian harus punya Kartu ini Namanya Kartu Vital Ini gak hanya Orang Luar negeri ya Orang Perancis Sendiri Dia harus punya Kalau belum punya Ini Biasanya Kalian akan Maaf Kalian akan Diberikan Semacam Kartu Apa Nomor ya Nomor Sementara Untuk bisa kalian Gunakan Nanti On Matondong Atau untuk Sambil menunggu Kartu ini terbit Karena kartu ini Kita Mengajukan permohonnya Sekarang Mungkin Dua bulan Tiga bulan Mungkin 6 bulan Kemudian Ya Saya sendiri 6 bulan Kemudian Baru saya Dapat Kartu ini Jadi Tanpa Kartu ini Kemungkinan Pekerjaan Apalagi Pekerjaan Yang Kalian Lakukan Di Perancis Mungkin Kalian akan Dapat Kerjaan Tapi Kerjaan itu Akan Orangnya akan Membayar Kalian Cash Dan Kalau terjadi Apa-apa Kalian Harus Misalnya Harus Dirawat Di rumah Sakit Kalian harus Bayar Biaya yang Tidak Sedikit Karena Dengan Kartu ini At least 70% Sudah Dicover Oleh Kartu ini Ini semacam BPJS Tapi Jangan Salah Walaupun BPJS Tapi Fasilitas yang Kita terima Bagus Tidak Kayak Kelas Di Indonesia Kelas 2 Kelas 3 Di Diskriminasi Seperti itu Tidak Kalau disini Kartu Vital ini Seluruh Lapisan Masyarakat Dia punya Terus Ada Nanti Ada lagi Kalau Begitu Kalian Sudah Masuk Di Perusahaan Nanti Akan Ada Kan Tadi Dibilang Cuma Cover 70% Nah Nanti Ada Cover Otomatis Untuk 100% Kan butuh Komplementer Yang 30% Nah Itu Nanti Biasanya Kalau Kalian Bekerja Di Perusahaan Yang Bagus Mereka Akan Kasih Semacam Assurance Mutual Atau Assurance Yang Untuk Komplementer Dari Kavital Ini Yang 30% Tadi Tapi Kalau Misalnya Kalian Pun Tidak Bisa Belum Dapat Kerjaan Kalian Bisa Mengajukan Ke Pemerintah Gitu Ada Asurans Maladi Itu Kalian Nanti Akan Dapat Entah Itu Gratis Entah Itu Yang Partisipatif Jadi Kalau Yang Gratis Nanti Kalian Beneran Gratis Mutualnya Jadi Yang 30% Itu Nanti Pakai Asuransi Itu Nah Satunya Lagi Apa Namanya Yang Berpartisipasi Itu Juga Dari Pemerintah Cuman Kalian Akan Diminta Partisipasi Mungkin Sekitar Waktu Itu Sekitar 165 Euro Per Tahun Gitu Kan Gak Terlalu Gede Biasanya Itu Bergantung Pada Revenue Kalian Kalau Revenue Tahun Sebelumnya Masih Itu Nanti Istilahnya Tadi Pertanyaannya Hanya Untuk Yang Takutnya Makin Pusing Kalian Tapi Yang Jelas Itu Tadi Visa Visa Itu Paling Penting Dan Itu Karena Di Nanti 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 Akan Ada Numerus Sekuritas Sosial Itu Akan Sangat Berguna Buat Perusahaan Untuk Membayar Uang Pensiunan Kalian Asuransi Pensiunan Kalian Asuransi Kesehatan Kalian Terus Kalian Juga Akan Membutuhkan Itu Untuk Nanti Daftar Case Alokasi Familial Dan Sebagainya Jadi Itu Nomor Selain Visa Nanti Nanti Harus Mengurus Itu Jadi Harus Gimanapun Harus Dapat Sekuritas Sosial Jadi Kalau Ada Loongan Pekerjaan Tanyakan Itu Kalau Mereka Nggak Bisa Profit Itu Sudah Saya Pastikan Itu Adalah Pekerjaan Ilegal Dan Kalian Harus Waspada Apalagi Kalau Dibayar Pakai Cash Karena Ya Harus Waspada Terus Nomor Yang ada Di Kat Vital Inilah Yang Di Sekuritas Sosial Itu Kalau Diawali Angka 1 Itu Berarti Kalian Laki-laki Untuk Yang Perempuan Itu Angka 2 Diawali Dengan Angka 2 Begitu Nah Itu Dia Tadi Syarat Untuk Bisa Play Play job Di Perancis Terutama Di Perhotelan Seperti Yang Kalian Tanyakan Semoga Bisa Menjawab Dan Jangan Lupa Untuk Ngecek Deskripsinya Itu Saya Sudah Kasih Link Untuk Kalian Yang Ingin Tanya-tanya Tentang Visa Visa Pelajar Itu Ada Di Kampus Frons Itu Silahkan Kalian Tanya-tanya Itu Dan Lembaga Lembaga Kursus Yang Saya Pernah Kursus Di Situ Itu Juga Ada Di Situ Kalian Bisa Email Mereka Mereka Dengan Senang Hati Menjawab Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Bye